Uni Eropa dan Amerika Serikat akan mencapai kesepakatan terkait dengan subsidi industri pesawat dalam waktu 6 bulan. Langkah ini akan terwujud setelah Presiden Amerika Serikat terpilih, Joe Biden resmi dilantik. Uni Eropa dan Amerika Serikat memiliki kesempatan untuk mencapai kesepakatan terkait subsidi industri pesawat dalam waktu 6 bulan. Bloomberg mengutip penyataan dari Direktur Jenderal Perdagangan Komisi Eropa sekaligus Badan Eksekutif Uni Eropa di Brussels, Sabine Weyan, mengatakan Uni Eropa ingin mengakhiri perselisihan 17 tahun atas bantuan ilegal untuk Airbus SE dan Boeing Coal, sehingga baik Amerika Serikat maupun Uni Eropa lebih mudah menghentikan pembatasan tarif masuk pesawat. Adapun, sebelumnya Uni Eropa menggunakan tarif bea masuk sebesar 4 miliar dolar Amerika terhadap produk Amerika Serikat pada November 2020. Kesepakatan bantuan subsidi untuk industri pesawat terbang ini mulai berlaku pada 20 Januari mendatang. Langkah ini merupakan salah satu tujuan utama Uni Eropa untuk meningkatkan hubungan perdagangan transatlantik yang sempat renggang selama masa pemerintahan Donald Trump. Weyan mengatakan Uni Eropa hampir mencapai kesepakatan dengan pemerintahan Trump akhir tahun lalu, sampai kantor perwakilan dagang Amerika Serikat memutuskan pada 30 Desember untuk menerapkan bea masuk sebesar 15 persen dan sebesar 25 persen dalam kasus subsidi Airbus lebih banyak produk Eropa. Di sisi lain, kantor perwakilan dagang Amerika Serikat mengatakan langkah itu dibenarkan karena Uni Eropa memperlakukan punggutan serupa atas subsidi Boeing. Berbagai sumber IDX Channel